Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang ini kita sampai pada surat Al-Humazah Surat Al-Humazah Makyatun tergolong surat yang diturunkan di Mekah Wahyatis'aw ayatin Ada sembilan ayat Mari kita baca sama-sama A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wailun likulli humazat lumazah Al-Ladhi jem'a maala wa'adda Yihsab an maa lahu akhlada Kalla layunbazenna fi الحطمة Wa maa adraka maal-hudama Nahru Allahi muqqda Allatii tattali'u alal afidah Innaha alaihim mu'sodah Fi'amadim mumaddada Surat Ahlu Mazah Diambil dari kata Bu Mazah yang ada di ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim Wailun utawi ciloko Permulaan surat itu Medih ini ciloko Kaswat itu Kak bahaya tajanya hari-hari Turun-turun itu ciloko Wailun utawi ciloko Likul lihumah zatin Ikul ikul lihumah zatin Tetepet duwe wongkang Akeh nyelani Akeh mencacat Apa mencacat itu Mencari-cari kesalahan orang Mencelak orang lain Lu Mazah turakeh Madani Maidu ilu Maidu Ngilokno Gawiniku Ngilokno Madani Nyacat Masjid Masjid Gak melok urun Gak melok tadi panitia Nekono seratim bangun Maidu Masjid Gak mari Mari Pono nyumbang piro Sih Kok maidu Masjid ini Kalau ada masjid Ada kampus Lembaga pendidikan Proses bangun Dia didoakan Kalau bisa dibantu Dengan material Dibantu Gak bisa bantu Dengan material Bantulah dengan Doa Gitu Maidu Panjian Uwong itu paling gampang Maidu Orang itu paling mudah Untuk mencaci Mencari salah Barang yang benar Itu Di tukang ahli Paidu Itu banyak salahnya Meskipun Benar Kadang Suatu persoalan Tidak ada benarnya Di hadapan tukang Paidu Kan Semuanya pernah dengar Cerita Ada dua orang Ayah dan Anak Ya Penunggang Kuda Ya ini Kita harus Waspada Dan Bersabar Sabar Jangan sampai Jadi tukang Paidu Dan Ya Tidak usah terlalu Takut Di Paidu Dan jangan terlalu Berharap Dibuji Kisah Dua orang tadi Pembergian Pakai kuda satu Ya Sang ayah Mengatakan Enak Nanti Gantian Ya Kuda satu Dipakai Berdua Gantian Ya Pak Bapak dulu Yang naik Saya Nonton Kuda Ya Tengah perjalanan Ketemu Loh Ini Bapak Tidak sayang Sama Anak Loh Tiba itu Gimana Anak Ya Pak Giliran Saya sekarang Anaknya Naik Anaknya Naik Bapaknya Nonton Kuda Tiba itu Ini Anak Tidak Tau Sopan Santun Bapaknya Disuruh Jalan Anaknya Naik Kuda Tepak Salah Pak Tribun Ya Sudah Naik Berdua Naik Berdua Tiba itu Aduh Kasian Kudanya Ini Tidak Ada yang Bener Dibadah Tukang Pak Itu Ini Kuda Satu Dinaik Berdua Kasian Pak Gimana Pak Ya Sudah Turun Aja Turun Kita Tuntun Kudanya Kasian Dituntun Pun Salah Ini Dua orang Bento Dua-duanya Bawa Kuda Kok Tidak Dinaiki Bento Punya Aset Kok Tidak Diman Faatkan Loh Gimana Pak Boleh Bingung Apa Bener Tidak Tidak Tau Gimana Enak Dinaiki Ayah Salah Dinaiki Anak Salah Dinaiki Berdua Salah Turun Salah Terba Salah Ya Pak Dipekel 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 Singguyu Cerita Nah Jadi Orang Itu Jangan Suka Maidu Gampang Sekali Udah Dari Kesalahan Itu Bagaimana Kita Menyikapi Berbagai Hal Yang Kurang Sempurna Itu Dengan Bijak Dengan Memberikan Arah Kesempurnaan Kalau Belum Selesai Kita Beri Dorongan Bantuan Untuk Lebih Sempurna Dan Terselesaikan Begitu Kalau Ada Masalah Maka Berilah Solusi Lah Orang Yang Maidu Itu Karena Dia Hatinya Berpenyakit Salah Satu Ciri Penyakitnya Adalah Alladhi Yiku Uwong Jama'a Kang Polaken Yuk Alladhi Malan Yang Bondoh Orangnya Alipa Itu Hatinya Tidak Punya Nilai Kebaikan Karena Yang Diukur Adalah Aspek Duniawi Yang Dijadikan Tolak Ukur Kemuliaan Adalah Fisik Dan Benda Maka Maka Semakin Orang Itu Banyak Aset Banyak Harta Dia Dianggap Bulia Ini Cirinya Orang Yang Suka Maidu Kalau Orang Yang Memandang Manusia Dari Sisi Kemuliaan Dari Sisi Akhirat Maka Ketika Urusan Duniawi Dia Lebih Cenderung Untuk Tawaduk Dan Melihat Ke Arah Bawah Lah Orang Yang Tergelung Humazah Ini Lumazah Ini Mereka Ngumpul Ngumpulkan Aset Menghitung Hitung Apa Tujuannya Mereka Ingin Hidup Kekal Yah Sabu Nyono Yu Alladhi Annama Lahu Yang Setuh Ne Bondone Alladhi Iku Akhladah Bisa Ngelang Gengaken Yo Bondo Huing Alladhi Mereka Mengira Aset Itu Bisa Membuat Mereka Hidup Kekal Hidup Abadi Cari Duit Sebanyak Banyaknya Tujuannya Nanti Agar Kalau Sakit Bisa Berobat Kalau Sehat Bisa Nambah Nutrisi Nambah Stamina Ingin Panjang Umur Awet Muda Dikira Bahasanya Bahasanya Jelek Jelek Dan Dan Uncalaken Hawiyun Jelongup Nubidah Dan Uncalaken Yasla Terjerembab Masuk Kalau Kalau Surga Bagus Bagus Udghulun Fadghuli Fi Ibadi Wadghuli Janati Dakhola Masuk Masuk Kalau Masuk Neraka Ini Layum Badana Yasla Naron Yasla Soleh Itu Ya Jelongup Hawiyah Jelongup Jelek Jelek Bahasanya Kalau Masuk Neraka Itu Fil Khutomah In Dalem Khutomah Neroko Khutomah Bahasanya Nubidah Layum Badana Dilempar Ibarat Bangke Busuk Bangke Busuk Tekus Mati Di Dalam Rumah Dilempar Kan Tidak Mungkin Membuang Bangke Lalu Ditaruh Di Atas Nampan Ini Dikuburkan Tidak Mungkin Jelongupah Dilempar Dilempar Ke Sungai Atau Tempat Sampah Atau Dimana Yang Pantes Untuk Sebuah Bangkai Ini Pakai Kata Yumbadan Kira Kira Yang Kamu Pahami Dari Khutomah Itu Allah Mengajak Dialog Kamu Tahu Tidak Khutomah Itu Apa Tempatnya Orang Yang Humazah Tadi Orang Yang Suka Ngumpulkan Aset Mengira Mengira Bisa Mengekalkan Hidupnya Apa Khutomah Itu Khutomah Itu Narullah Yiku Genini Allah Apin Raka Al-Muqodah Kang Den Uruf Baken Uruf Bukan Uruf Ijol Uruf Tapi Apa Nyala Murub Nyala Muqodah Kang Den Uruf Baken Alladhi Tat Toli'uh Kang Apa Apa Ini Nyilih Nyilih Apa 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 Mas Asra Untuk Untuk Alal Af Ida Ingat Tase Bira Bira Ati Innaha Setuhuni Iya Khutomah Alayhim Ingatasi Kullihumazah Lumazah Ikum Uksadah Den Tung Kepaken Fi Amadin Ing Dalam Soko Mumad Dadah Kang Den Gawakan Geng Dawa Ibarat Tungku Itu Disunt Ditelangkupkan Ibaratnya Itu loh Kalau Saya melihat Orang Buat Lumpur Kuih Lumpur Adonan Terus Diungkepi Api Diatasnya Itu Diungkepi Itu Istilahnya Muksodah Ditungkep Panas Dari Bawah Di Tengah Tengah Jukak Panas Ditambah Lagi Dengan Tumpukan Panas Dari Atas Itu Namanya Khutomah Ya Allah Suduh Sungguh Berat Makanya Kita Berusaha Menjadi Orang Yang Tidak Suka Maidu Dan Kita Menyadari Bahwa Hidup Kita Di Dunia Ini Hanya Sementara Bukanlah Tugas Kita Numpuk Numpuk Harta Tugas Kita Adalah Menebarkan Kebaikan Carilah Harta Untuk Menolong Orang Dan Untuk Sarana Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Untuk Bersenang Senang Apalagi Berusaha Hidup Bekal Dengannya Wallahu Allah Bisawab Al-Fatiha A'udhu Bismillah Bismillah Rahman Rahim Iyadan A'udhu Iyadan Sa'an Iyadan Rasulullah Bismillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Iyadan 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 Terima kasih.